Kita akan buka Sapa Indonesia Pagi Spesial Pelantikan Wakil Rakyat ini dari berita pertama. Hari ini saudara, wakil rakyat yang duduk di DPR RI dilantik. Bagaimana harapan warga terhadap para wakil rakyat itu? Kami punya liputannya. Hari ini, tepat di hari peringatan Kesaktian Pancasila, 580 anggota DPR RI dilantik. Upacara pelantikan wakil rakyat ini digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Warga pun menyematkan beragam harapan kepada mereka. Harapannya sekarang ya lebih mementingkan aspirasi arus bawah masyarakat gitu. Harapannya lebih ke aspirasi-aspirasi rakyat kecil itu lebih didengar kali ya. Jangan mengesahkan sesuatu atau merapatkan sesuatu untuk kalangan yang elit aja. Kalau ngomongin soal kinerja, percaya nggak sama kinerja DPR ke depan? Kalau percaya sih, sebenarnya saya percaya. Karena ya nggak semua oknum DPR itu yang kotor kan, saya masih percaya. Harapannya ya semoga bisa inget apa yang mereka janjikan dulu gitu. Jadi biasanya kan hanya ingetnya saat kampanye ya. Nah sekarang setelah dilantik semoga bisa menampung semua aspirasi rakyat gitu. Jadi nggak cuma hanya pas kampanye aja intinya gitu sih, Kak. Ya harapannya ke depannya khusus buat OJOL ya, Kak. Jadi semoga diperhatiin aja sih untuk undang-undangnya biar bisa diperdulikan sama pemerintah juga. Kalau untuk soal kinerja, percaya nggak sama kinerja DPR ke depan ya? Masih abu-abu, Kak. Percaya, kurang percaya juga sih. Kenapa tuh? Ya karena masih ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas nih kalau saya pikir, Kak. Harapan saya sih semoga DPR lebih mengerti keinginan rakyat seperti itu ya. Jadi biar demokrasi itu benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan saya berharap sih dunia pendidikan dan hukum juga lebih di tingkatan lagi gitu, Kak. Kalau untuk sekarang sih masih belum yakin ya, tapi semoga ke depannya bisa jadi maksimal. Lalu mampukah anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 ini mengemban amanat sebagai wakil rakyat? Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini jelang pelantikan DPR, sudah ada jurnalis Kompas TV yang juga martensiaran saya nih di Sapa Indonesia Pagi. Ada Astri Gunawan di gedung MPR-DPR Senayan, Jakarta. Astri, gimana? Di sana sudah tampak para anggota DPR, terutama yang baru-baru nih biasanya. Kalau yang baru kan semangat mereka datang lebih dulu gitu untuk dilantik. Sudah datang mereka ini sejauh ini ya, Astri? Ya pagi ini, Radi, kalau kita lihat kan masih sekitar 2 jam lebih lagi ya untuk menuju ke sidang atau rapat paripurna perdana DPR, MPR, dan juga DPD di gedung DPR, MPR RI ini. Begitu, Radi, tapi saya juga tadi sudah melihat banyak anggota DPR RI yang terpilih begitu sudah hadir bersama dengan keluarga ataupun juga pendampingnya. Sudah berpakaian rapi, pendampingnya pun sudah tampil sangat luar biasa begitu ya. Untuk hari yang penting, dimana ini adalah hari pelantikan dari anggota DPR, DPD, dan juga MPR RI terpilih untuk periode 2024-2029. Nah, nanti saya pengen ngajak Anda dan juga saudara, tapi saya sampai Indonesia pagi Kompas TV melihat bagaimana sih nanti alurnya para anggota DPR RI, DPD RI, dan juga MPR RI terpilih nantinya lewat dari mana. Nah, jadi ini saya sekarang lagi ada di gedung Nusantara II, DPR RI. Nah, nanti anggota DPR RI dan juga MPR masuk ini lewat gedung Nusantara II di pintu yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Julian Fernando. Ini adalah pintu yang nantinya akan dilewati ataupun juga jadi titik drop-off begitu. Mereka turun di sini, lalu nantinya berjalan ke arah saya, begitu untuk kemudian mengarah ke gedung Kura-Kura. Nah, nantinya akan melewati awak media dulu di sini, Radi dan saudara, lalu nanti akan berbelok ke arah kanan. Ini merupakan gedung Kura-Kura, tempat di mana nantinya sidang atau rapat taripurna pertama DPR, DPD, dan juga MPR RI digelar begitu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, Radi, saya ingin menginformasikan juga, sebelum nantinya akan ada sidang atau rapat paripurna pertama DPR, DPD, dan juga MPR, di pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, nantinya Ketua KPU RI ini akan mengumumkan anggota tertua dan termuda DPR, DPD, dan juga MPR RI terpilih. Lalu nantinya Sekjen DPR RI akan mengumumkan pimpinan sementara DPR RI. Selanjutnya Sekjen DPD RI juga akan mengumumkan pimpinan sementara DPD RI. Dan terakhir, PLT Sekjen MPR RI juga akan mengumumkan pimpinan sementara MPR RI. Barulah nanti Presiden Jokowi Dodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di gedung DPR MPR RI untuk kemudian mengikuti sidang paripurna anggota DPR RI, DPD, dan juga MPR RI. Nah, barulah nanti di pukul 10 sidang paripurna ini akan digelar, dimulai begitu. Nanti diawali, dibuka untuk kemudian agendanya pengumuman calon terpilih anggota DPR RI, yang tertua, termuda, kemudian juga pengumuman pimpinan sementara nantinya. Seperti yang tadi saya sebutkan, barulah nanti kalau dari sidang ataupun juga rapat paripurna, DPR sudah selesai digelar, baru nanti dilanjutkan DPD, lalu dilanjutkan juga MPR. Nah, nanti untuk penetapan ketua atau pimpinan DPR RI, baru akan digelar pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam nanti. Tapi masih ada agenda lain, jadi rapat paripurna pertama, kemudian rapat paripurna kedua nanti membahas terkait dengan bagaimana tata cara ataupun juga penetapan fraksi-fraksi di DPR, sampai juga bagaimana tata cara penetapan dan juga musyawara terkait dengan pimpinan DPR RI periode 2024-2029 nantinya. Barulah nanti ditetapkan, sekaligus juga nanti akan ada pembacaan janji, sumpah, sekaligus nanti di akhir setelah ditetapkan, setelah terpilih, nanti ketua DPR RI terpilih periode 2024-2029, ini akan menyampaikan pidato perdana-nya di pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti setelah ditetapkan begitu. Sejauh ini demikian, pernah dikembalikan Anda di studio. Iya, padat ya agendanya, jadi tadi ada pimpinan sementara dulu, ada yang diisi oleh wakil rakyat yang termuda dan tertua. Tapi saya penasaran, yang termuda ini siapa? Konon katanya berusia 23 tahun, masih berusia 23 tahun dan ini mewakili genzi. Semoga masyarakat atau pemilih yang berasal dari genzi bisa terwakili sama sosok wakil rakyat termuda ini ya. Baik, terima kasih Astri Gunawan, nanti saya perbahurui lagi ya informasi dari Anda. Terima kasih melaporkan langsung dari gedung MPR DPR Senayan Jakarta.